Intro Gratis Bang Ustadz Yes, yes, gratis Lu bawa pulang, buat emak lu di rumah Beneran Tur Bener orang kaya kapan bawa kok Ini ada yang bela-bela gak? Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya Amkurnia atau biasa dikenal Apoi Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 Sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk menonton Amanah Wali 5 Setiap hari pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat hanya di RCTI OK on the sky Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah apa nih? Nih, Pak Digo Sembako Nih, Pak Tindra nih Gratis Bang Ustaz Yes, yes, gratis Lu bawa pulang, buat emak lu di rumah Beneran Tur Bener, orang kaya kapan bawa kok Ini ada yang bela-bela gak? Eh, bukan kan Digo Sembako ini teh Proang Begin, Bu? Gak ada Gak ada embel-embelnya Ini dari Bukan dari siapa-siapa Tapi Bang Ustaz Gak usah ke teman-teman Beran iku Indra, bawa aja Gue gak bisa bawa Karena gue mau ke kondangannya, Juita Oh, kalau gitu Taruh aja dulu di dalam Abis itu baru ke kondangan Sini Bang Biar gue yang taruh Kem Ustaz Tur Kasih ya Ya, sama-sama Kenapa lo? Kenapa ngeliatin gue begitu? Hah? Digo Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Robi Gue ini guru lo Ini yang gue gak suka Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Allah ya Robi Astagfirullahaladzim Makin hari Makin durhaka Lo Digo Astagfirullahaladzim Dia tuh Murid durhaka gue Gak ada sobat satunya Makasih aja Enggak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Enggak ambil lo Enggak ambil lo Enggak ambil Cuma doain doa Enggak mau Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bang Ustaz Tidak Enggak ambil lo Enak Anak Enak Anak Tabung gas Kayak mau Pindah kontraan saja Pak Tujuk Saya bawa tabung gas itu Karena di kampung Kita masak belum pakai Kompor gas Lah saya itu kan Enggak bisa masak Kalau enggak pakai Kompor gas Makanya saya bawa Tabung gas Kalau saya enggak pakai Kompor gas Gimana saya nanti bisa masak Rencananya tadi Saya tuh mau bawa emak Karena emak kan suka nge-gas tapi gak jadi karena saya inget saya kan punya kompor gas ngapain saya bawa emak ya panggye bule mosok lupa bapak kan udah pake kompor gas lama apa iya lo berarti beliau udah lama banget pulang kampong ya do berapa lama toh bule 5 tahun 6 tahun akhirnya 3 minggu do ya lah wiii eh jadi perempuan pak jangan lebay eh mama maaf bule pak dharma udah nyampe kira kira 2 jam lagi napoy eh mama 2 jam kok lama banget bule lama? apa iya lama itu dihitung dari kapan kalau 2 jam dari jaman tanam paksa diandeles ya jelas lama tapi ini kan 2 jam dari barusan eh berarti ngak lama ya langak nggak usah mancing kamu itu kaya ngak tau pak lemur aja pak lemur itu sama kayak kamu kelelar kelelar kemarah kelemer makanya bule tuh udah bilang jadi orang itu yang kaya dadah dada bawa 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 sentar apart eh malah pak lemur ini juga pasti mampir mampir dulu mampir kemana tau bule ? Nah kemana lagi kalo bukanya tempatnya Hana? Wih Wih, ampun dah, ang 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 ang.. Wih, lu jadi perempuan ngapo begitu lu? Eh cemburan mah lu jangan piara, Wih! Kalo lu mau piara mah kambing! Ntar lu baran lagi laku buat korban. Mahal lagi harganya. Udah, jangan cemburan lu piara. Lu tau gak kalau lu piara tuh, lama lama lu bisa korban perasaan. Boe, boe, ah korban perasaan ini yang disembelah apa nih? Pak, jangan ditanyain, kalau mau menanya, mau si Wiwi. Aku mau orang-orang. Pak Tur, korban perasaan itu layo yang dikorbankan perasaannya. Tetapi hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukan korban perasaan. Kalau emak, ayo nggak mungkin melakukan korban perasaan, kan emak nggak punya perasaan. Ya kalau emak itu punya perasaan, emak nggak akan mungkin nyuruh Pak Tur tidur di luar. Bukan begitu Pak Tur? Nggak ya, Dwi. Pak! Ngomong anak-anak. Nggak, nggak aja. Eh, kenapa dijawab ngomongan si Wiwi? Ra. Ora-ora! Giam! Datuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih nak, baby. Tolong bikinin Ustadz teh manis sama mie rebus telurnya dua. Guntur muridku, bayarin ya. Ingat! Kan udah Ustadz temenin tadi, bagi-bagi sebako. Tenang aja Bang Ustadz. Baru mie rebus sama teh manis. Warung sama isinya kalau dijual Guntur bayarin. Oh, orang kaya. Mohon maaf Bang Ustadz, kita udah tutup. Mau ikut keundangannya Juwita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robi. Nina, bisa nggak sih? Lu jangan sebut-sebut nama itu lagi. Ya Allah, gua udah lupain itu nama lu ingetin lagi. Pusing malah gua dengernya. Terima aja kenyataan. Kenapa sih Bang? Emangnya kenapa kalau kita sebut nama itu? Ah? Ben, lu nanya. Emang kenapa? Ya Allah, lu nggak mikirin perasaan gua. Hancur, lebur, sakit, sakit sama darah. Lu sih nggak ngerasain. Ya kan Bang Ustadz juga diundang. Ya kan? Emang Bang Ustadz kedateng? Ah, gue... Gue... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bantu. Siapa aku adakan? Saya sama baby bang. Yuk bareng. Ayo. Ayo bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Durut. Mau Ustadz. Gue untuk lo ikut kondangan juga ya? Aaaa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ikut kondangan tur. Temenin Ustadz, Tur. Disini ya Allah. Ustadz sendirian, Tur. Sepi. Sunyi. Tak berarti. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Ang! Fi! Kayaknya bentar lagi gue pengen berangkat! Lamit ya! Mau kemana bang Tommy? Oho! Ini kong ngaji! Saya pengen nemenin Napoy nganterin Wianti pulang kampung! Oh! Semoga selamat sampe tujuannya! Amin! Makasih kong ngaji! Eh! Lo berdua ga doain gue? Semoga selamat ya! Sampai tujuan! Amin! Makasih ya! Emang lo berdua temen yang paling kental! Hehehe! Aduh juga deh sih kok! Ah! Lekan sekali! Gati sobek! Moig.. Gak! Sama! Sama! Hehehehehe! Lu berdua lagi ngapain? Hah? Ngapain lu? Bang Tonton, bisa kagak sih ente kagak kepo? Bukan urusan ente. Ayo mana? Kami mau apa, mau kemana, bukan urusan waang. Ah. Emang bukan urusan gue. Tapi gue harus waspada. Karena gerak-gerik lu itu mencurigakan. Hah? Wah. Yang harus diwaspadai adalah rasa kepo waang. Ah. Eh. Wah, 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 wah. Mau daftar juga, man? Iya, Pak Haji. Oh, jadi lu berdua mau ikutan jadi mantunya rohmat yang soleh. Kami permisi dulu, Pak Haji. Iya. Eh, buk. Eh, benten, benten, benten. Apa lagi? Eh. Lu gua laporin sama Paruk, ya? Jangan, abang Tommy. Udah, man. Kagak usah diladenin. Kagak penting. Eh. Kretak sambal doang. Ayo mana? Maksudnya pedas seperti cabai rawit. Ang, Ang. Ang, Ang. Eboh bener audisi mantu soleh. Tapi ngomong-ngomong. Eh, Vi. Lu gak ikutan daftar juga? Kamu ikut aja, Vi. Saya dukung. Tapi maaf ya, gue belum bisa dukung lu. Gak, gue gak dukung, Tom. Iya, Ang. Soalnya nih, selama Rere belum memakai hijab, belum menutup aurat. Menurut gue, Rere belum soleh. Kadang-kadang bener juga ngomongan temen-temen. Eh, maksud lu? Gue bener kali ini doang. Mikir, wayatnya sendiri. Wah. Siti-an. Siti pasal. Ada orang-orang matu. Eh, bangun. Eh, bangun. Bangun. Eh, gue ada urusan juga disini. Iya. Gue nyari orang yang ngabur kesini katanya. Tadi gue juga suruh tubuh kesini sama dia. Kalian berdua kemari nyari orang. Ini bukan tempat melapor orang kehilangan. Disini pasar. Ntar, gue disini ustadz. Ustadz al-untung. Yang diberikan karoma. Ustadz kondang. Yang gak ikut kondangan. Yang dihemi. đã dihemi na visa. Mirta, yang dihemi. Terima kasih.